kemampuan membaca anak-anak ibu sudah bagus selanjutnya ini ibu akan jelaskan mengenai sikap-sikap yang terkait dengan sila-sila Pancasila nah ini sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pertama sila pertama apa tadi sila-sila pertama ketuhanan yang maha esah nah ini dia simbolnya masih ingat kan waktu kita belajar simbolnya adalah simbol gambar bintang ketuhanan yang maha esah sikap yang sesuai dengan sila ketuhanan yang maha esah itu adalah rajin beribadah toleransi tidak memaksakan agama serta menjaga kerukunan antar umat beragama nah disini ada mungkin kata-kata yang belum pernah didengarkan oleh anak-anak ibu itu toleransi toleransi itu apa? ada yang tahu apa itu toleransi? menghargai sesama bu? ya menghargai menghargai di Indonesia ini kita ada banyak umat umat beragama ada yang muslim ada yang kristen ada yang buddha hindu dan kongkucu nah orang islam itu tidak boleh mencaci orang kristen sebaliknya misalnya seperti orang buddha itu tidak boleh melarang-larang orang hindu untuk beribadah pokoknya kita harus saling menghargai kalau misalnya hanum punya teman yang beragama kristen misalnya kemudian hari minggu mereka mau beribadah ke gereja tapi hanum malah bilang begini gak usah deh pergi ke sana gak usah pergi ke gereja kita main aja nah itu berarti sikap hanum tidak sesuai dengan sila pertama pancasila paham anak-anak ibu paham sila pertama itu kepada ketuhanan kepada agama kemudian selanjutnya sila kedua sila kedua simbolnya adalah rantai sila kedua apa sila kedua apa bunyinya yang adil dan beradab ya kemanusiaan yang adil dan beradab bisa dibacakan screen ibu husnatul apa saja contoh sikap yang terkait dengan sila kedua baik bu yang pertama menjunjung persamaan derajat manusia dua rajin melakukan kegiatan sosial tiga menjunjung nilai kemanusiaan dan empat menjaga etika terhadap sesama iya terima kasih husnatul nah jadi kemanusiaan yang adil dan beradab jadi manusia itu sama semuanya tidak ada yang si kaya tidak ada si miskin mentang-mentang hanum kaya kemudian hanum tidak mau main dengan rizla misalnya nah itu tidak boleh hanum tidak boleh membeda-bedakan teman karena kita sama semuanya persamaan derajat manusia kemudian juga harus rajin melakukan kegiatan sosial kita harus apa namanya tuh memikirkan gitu misalnya kemarin ada bencana alam ada gunung yang meletus apa gunung yang kemarin erupsi semeru ya semeru nah maka kita bisa memperlihatkan rasa kemanusiaan kita dengan cara membantu korban-korban di semeru itu misalnya dengan menyisihkan sedikit uang jajan kita kemudian kita donasikan kepada korban-korban yang disemeru nah itu dia sikap yang sesuai dengan sila kedua kemudian ini sila ketiga silahkan coba rizla dibaca apa sikapnya kinta tanah air botol royong menjaga kedamaian antar suku bangsa dan rela berkorban demi bangsa dan negara iya jadi persatuan Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke kita itu luas sekali di Indonesia ini ada banyak suku bangsanya nah oleh karena itu kita harus menjaga persatuan itu kita tidak boleh pecah misalnya dengan orang Papua itu kita mencaci maki atau kita membuat mereka tersinggung nah nanti orang Papuanya marah kemudian dia memisahkan diri dari Indonesia nah itu adalah hal yang menyalahi sila ketiga karena kita harus menjaga persatuan kita harus saling menghargai kita harus menjaga kedamaian antar suku bangsa itu kemudian kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara selanjutnya ini adalah sila keempat apa sila keempat silahkan Natifa Hanum dibacakan contoh ya sikap sikapnya coba dibacakan sikapnya contoh sikap contoh sikap yang terkait dengan sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi yang kedua lakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang ketiga tidak memaksakan pendapat dan yang keempat menghargai dan mau menerima pendapat orang lain jadi sila keempat ini kerakitan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan nah jadi seperti tadi yang sudah ibu jelaskan juga tadi ya kita tuh mengakukan musyawarah nah kalau melakukan musyawarah berarti kita tuh harus menerima pendapat yang paling banyak keputusan dari musyawarah itu kita harus terima jadi meskipun pendapat kita tadi tidak diterima kita harus tetap melaksanakan apa yang menjadi hasil keputusan dalam musyawarah tadi itu dia sikap yang sesuai dengan sila keempat nah yang terakhir sila kelima Rizla coba dibaca sila kelima bersikap adil pada siapa saja merawat fasilitas umum tidak membedakan orang kaya dan orang mampu dan menghindari sikap boros sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial jadi tidak tidak ada level-level sosialnya tidak ada genggenganya kita bersikap adil pada siapa saja kemudian kita merawat fasilitas umum kenapa merawat fasilitas umum karena fasilitas umum itu tidak ada dibedakan oh ini fasilitas umum ini hanya untuk misalnya rumah sakit fasilitas umum rumah sakit ini hanya untuk golongan orang-orang kaya saja tidak ada jadi kita harus merawat fasilitas umum karena fasilitas umum itu itu milik bersama milik semua rakyat Indonesia kemudian menghindari sikap boros kenapa walaupun kita orang yang mampu misalnya kita punya uang kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang kita karena kita harus memikirkan wah disana ada orang yang kurang mampu banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan nah daripada kita membuang-buang uang kita lebih baik itu kita gunakan untuk bersedekah misalnya agar yang namanya strata sosial itu bisa kita seimbangkan jadi tidak ada lagi yang miskin tidak ada yang kaya kita sama semua begitu nah jadi itu penjelasan penjelasan ibu tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila nah terima kasih